di video kali ini Enjad bakalan berbagi informasi sharing-sharing lah sama kalian gimana sih cara ngemasking buat drafatar mythic gitu karena sebenernya banyak juga yang komen bang minta full tutor dong jangan preset mulu pengen belajar ngedit deh makanya disini Enjad saya coba bikin eh tutorial tutorial gimana sih ngemasking frame hero disini tuh ada bahan yang kalian butuhin board drafatar mythic sih sebenernya bahan yang utama yaitu board drafatar mythic misalkan kayak gini board drafatar mythic nya itu enggak ada background di belakangnya ya kan kalau udah dimasukin tekan tombol plus pilih fitur gambar faktor nah disini kalian ngasih titik-titiknya sendiri di garis tepi di garis tepi board drafatar mythic nya ini garis tepi bagian dalam jangan luar oke nah diusahakan rapi ya serapi mungkin terus misalkan apa ya misalkan nggak rapi misalkan ini contoh kelewatkan kebebelasan kayak gini tinggal tekan tombol kembali aja sih terus geser ke paling bawah lagi kalau yang bingung buat pakai cara fitur ini gimana gitu kan udah mulai ketutup nih nggak kelihatan kita mau ngasih titiknya dimana lagi gitu kan kita masuk ke opasitasnya itu diturunin terus masuk lagi ke edit point turun ke bawah cari plus yang terakhir Hai Oke cari plus yang terakhir nah misalkan udah lanjut lagi ngasih tanda titik-titiknya lagi oke nah kalau udah kayak gini opasitasnya diterangin lagi frame layarnya digandain dulu kalau digandain ntar di head dulu gabungin gabungin pakai yang ketiga ini nah sebelah kanan paling kanan ini gabungin sebelah kanan oke nah kalau udah ini butuh berapa sebut tiga kayaknya loh kalau udah kayak gini nah selanjutnya layar yang grup ini di head dulu yang paling gojo di head kalian pilih fitur bentuk lingkaran ya kan buat bentuk lingkaran nah sesuaikan dengan lingkaran berdera kalian kalau udah sekiranya udah pas digabungin lagi pilih gabung yang tengah oke pilih gabung yang tengah nah misalkan dimunculnya kayak gini udah kan terus selanjutnya itu ada buat border bukan border sih buat logo epicnya ini kalian masuk ke tombol plus pilih gambar vektor ya kan sama proses yang pertama tadi kita ngemasking atau ngasih titik-titik di bagian gambar epicnya ini terus kalau kalian mau buat konten ya serapi mungkin gitu kalau buat video serapi mungkin cuma kalau enjat mah nggak terlalu rapi juga mau apa kalau emang udah kayak gini kan nggak kelihatan lagi tuh kayak tadi tuh turunin lagi ya kan masuk edit point cari plus yang terakhir lagi nah udah nih plus terakhir lanjut ke ngasih titik-titik lagi nah misalkan udah sekiranya udah rapi opasitasnya dinaikin lagi kita gabungin lagi eh bentar ini di copy dulu nah kita gabungin lagi pakai yang tengah nah udah tuh udah kan udah jadi kayak gini terus selanjutnya itu ada buat nama terus warna persegi kuning persegi biru 100% nama skin terus nama hero kita bikin yang garis birunya dulu tombol tombol plus pilih fitur persegi kita atur kalian atur sendiri disini sesuaikan aja oke buat panjangnya kurang panjang dikit wiki gede en lah nah kan di biru ini ntar warnanya di biru dulu birunya itu ini 90% udah cukup kan biru disini kayak gradasi gitu kan caranya tuh persegi ini dikasih efek usap efek usap terus pengaturan standar di bagian federnya itu naikin jadi 50 kisaran 50 sampai 75% kan coba aja pakai 60 dulu 60 terus di bagian akhir diturunin diturunin terus nah udah kayak bikin efek gradasi kan tuh udah turunkan ke bawah turunin ke bawah oke kemudian yang warna kuning kita copy aja kita geser ke atas geser ke atas ini kan kuningnya agak transparan gitu kan sebentar kita ganti warna dulu jadi kuning ini kan warnanya agak transparan tinggal ke blending opasitasnya turunin kisaran 25an 25an cukup kalau nggak 30 dah 30 30 terus kita copy lagi nah persegi yang diatasnya itu color fillnya diganti warna transparan terus dikasih border warna emas oke stroknya diaktifin dulu ukurannya itu kisaran 6,5 nah misalkan kita hapus kayak gini 6,5 kan kurang gede ya kan kita gedein berapa ya 10 coba nah udah pas tuh kayak gitu oke berarti kita kurang nama nickname eh nama nickname nickname nama hero sama nama skin kita tambahkan nj kemarin pakai yang hampir sama itu robot medium sih di am langsung ada robot medium terus ketikkan nz nickname dulu warna kuning kuning agak keemasan sebenernya sih coba kuning dulu deh kuning kurannya digedein bentar kita pasin dulu sama yang ada disini nah kuning agak gelap ya berarti di kuning terus pilih yang ini diterangin 80-an ininya diturunin 90-an 89 deh nah udah kalau udah lanjut ke yang freya ini di copy aja yang nz di copy diganti tulisan freya warna warna biru biru ini biru tua aja biru tua biru tua terus diatur warna biru tuanya sih diatur ke ini diturunin eh jangan pakai biru muda aja biru muda dinaikin jadi 90-an 95 jangan 75-an oke 90 kebanding 75 nah kalau udah karena ukurannya kurang gede tinggal digedein aja sendiri oke intinya diatur diatur sesuai gambar mentahan kalian terus dikasih border bayangan 10 ininya posisinya 5 posisinya 55 oke kalau udah di copy lagi pindahkan ke atas ganti nama skin nama skinnya itu Raven shogun nah warnanya diganti warna hijau hijaunya itu agak gelap ya turunin jadi 65-an ini dinaikin jadi 90-an nah udah hasilnya itu kayak gini oke terus buat selanjutnya itu oh lupa co yang 100% belum turun sorry sorry ini diganti dulu turunin diganti 100% buat persenan loading nah yang belum berarti spell sama emblem buat spell sama emblem download di Google juga ada saran-saran dari nj download aja sih biar langsung tempel gitu misalnya ini emblem spellnya flicker spellnya flicker mana ya dinyalain spellnya flicker tinggal diatur posisinya kalau di aslinya itu kan garis tepi spellnya warna biru ya caranya gini sebentar di pasin dulu caranya itu spellnya ini dikasih efek dikasih efek cahaya dalam cahaya dari dalam terus radiusnya dikurangin jadi sekitar berapa ya berapa ya 7 coba alpanya 100 eh jangan 7 85 85 artisnya 100% glow colornya akan diwarna biru ini normal tuh udah udah radiusnya kurangin jadi radiusnya ternyata pakai nomor eh pakai 5 co nah kalau udah kayak gini kita masukin emblem emblemnya juga emblemnya juga sama nj tadi download di Google juga ada tapi kalau emang gak ada ya terpaksa harus nge crop sendiri sih walaupun ini beda kan ya kan ini aja beda nih ini aja pakai emblem assassin tapi beda clickernya ngegedean gak sih nah kalau udah kayak gini tinggal border yang terakhir dihapus tuh udah jadi hasilnya kayak gini kalau kalian mau ditambahin wallpaper life atau background hero nya itu sebentar kita masukin dulu ya kita masukin kalau dimasukin ini digeser paling bawah dulu geser paling bawah nah kan gak pas tuh ya kan biar mindahinnya gak satu satu ini semua layer yang berkaitan dengan bodhrafatar digabungin nah kalau udah digabungin kita geser ke atas kita atur salah nah dikecilin kita atur sendiri disini udah tuh caranya kayak gitu udah clear kan kalau emang kalian masih bingung langsung tulis aja di kolom komentar terus juga jangan lupa nih buat tekan tombol like terus share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian yang belum tau bisa jadi tau gitu biar gak pakai preset terus terus buat kalian yang belum tekan tombol subscribe langsung tekan tombol subscribe plus nyalain lonceng notif biar gak ketinggalan sama konten yang di upload sama NZ entah itu preset atau berbagi informasi gitu kan oke 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 tuh Terima kasih.